Sementara itu tidak hanya fasilitas umum dan perumahan, banjir yang melanda wilayah desa Bakti Seraga turut merusak fasilitas pendidikan di sekolah dasar negeri 1 Bakti Seraga. Akibatnya para siswa kini terpaksa diliburkan. Beginilah kondisi sekolah dasar negeri 1 desa Bakti Seraga kecamatan Buleleng. Tembok penyengker sekolah yang jebol akibat banjir menyebabkan seluruh fasilitas dan arsip sekolah rusak parah. Tidak hanya itu, sebagian bangku sekolah dan fasilitas hanyut terbawa arus air yang begitu deras. Menurut pantawan tim liputan, Sabtu pagi masih terlihat jelas sisa-sisa batangan kayu yang hanyut terbawa arus dan lumpur yang menutupi hampir seluruh ruang kelas. Sabtu pagi pihak sekolah bersama siswa melaksanakan bersih-bersih di areal sekolah. Untuk sementara pihak sekolah masih meliburkan siswanya hingga kondisi sekolah kembali normal. Kepala SD Negeri 1 Bakti Seraga mengungkapkan, pihak sekolah tidak menduga dampak banjir akan separah ini. Mengingat, menurut pengalaman sebelumnya, luapan air sungai tidak pernah mencapai halaman sekolah. Diduga ada kayu besar menghambat air, sehingga air masuk ke halaman sekolah dan menimbulkan kerusakan. Pian air sudah setinggi dahu orang dewasa. Terus kerusakan ini banyak data-data arsip, kemudian penyukur, laptop. Jadi jumlahnya sedang didata oleh petugas yang kembali kami. Jadi tembok penyukur, baik setelah utara ke barat dan selatan di Jepun. Jadi beberapa bangku ada yang anyut, belum bisa kami dapat jumlahnya. Kemudian bangunan pelinggih, nah ini gedungnya masih pemeliharaan. Ini juga beberapa ada yang tergerus, fondasinya sebelah barat. Ini nanti muridnya gimana rencananya Pak? Sementara keambitan kelas 5-6, ada beberapa yang bisa membantu untuk mempersihkan. Nah untuk hari Seninnya belum bisa kami pastikan, mungkin harus kami jaga di depan, karena kami masih menunggu bantuan dari BPD. Hingga kini kerugian akibat kejadian tersebut belum bisa dipastikan. Pihak sekolah masih melakukan pengecekan terkait berkas dan fasilitas yang rusak. Komang Yuda Bali TV